Halo, selamat bertemu kembali dengan kami, PKN Stanko Untuk kali ini kita akan membahas persoalan jiren Tau kan jiren? Iya, jadi jiren adalah kata kerja ing Betul sekali, ya Tapi ingat, verb ingnya disini bukan verb ingnya sebagai kalimat kontinus Ataupun verb ing sebagai partisipal Jadi, verb ing disini murni sebagai kata benda Jelas, jadi kalau misalnya Misalnya, kalau kita ketemu dengan kata give Give artinya apa? Iya, memberikan Jadi, saat kita ubah menjadi kata giving Itu artinya pemberian Bukan sedang memberi Sedang memberikan bukan Sama lah ya, mengambilkan take Jadi, kalau kita artikan taking Maka artinya pengambil Pengambilan benar sekali Nah, intinya pokoknya Di soal-soal ini Jawaban harus seperti yang ini Giving ataupun taking Apapun soalnya, macam manapun tensisnya Itu yang paling penting Tapi ingat, tidak semua boleh kita jadikan jiren Misalnya, bagaimana bang? Misalnya ada kata ginting, si hombing Nah, itu enggak deh Itu marga, salah Ya sudah Baik, kita lihat di soal berikutnya Ini di tahun 2015 Nah, ternyata kita dihadapkan pada kata avoid Nah, avoid adalah salah satu kata kerja Yang harus diikuti dengan kata kerja ing Nah, ingat tuh ya Avoid adalah salah satu bentuk kata kerja Yang setelahnya harus diikuti dengan jiren Nah, hati-hati deh Kenapa? Karena ada tiga nih Bisa A, bisa B, bisa C Nah, jadi gimana bang? Kalau ada tiga berarti langsung kemakna Gitu dia ya Jadi, kalau kita artikan gini ya Walaupun memiliki performa yang luar biasa Beberapa wanita menghindari A, mempromosikan B, sudah mempromosikan Berarti kalau arti kata sudah Maka ini adalah bentuk per Bentuk perfik Nah, ingat aja Gitu Yang C, dipromosikan Nah, kalau dipromosikan Berarti bentuk pasif Benar sekali ya Berarti yang salah apa? Yang D ya, mana ada tuh? Iya, betul sekali Nah, berarti apa masuknya? Yang mana nih? A, B, atau C? Iya, betul sekali Berarti jawabannya yang C Ya, jadi dipromosikan Iya Nah, kalau kita lihat soal selanjutnya ya Ini di tahun 2013 Oke, ketemu dengan kata apa? Betul, consider Sama Kayak tadi ya kan? Berarti ini adalah jenis kata kerja Yang kalau setelahnya itu Harus diikuti dengan bentuk G Jiren Betul sekali Langsung saja, mana jawabannya? Iya, yang C Constructing Nah, untuk soal yang di tahun 2010 Beda banget ya Kenapa? Karena kita ketemu dengan kata A Avoid Nah, mirip dengan soal yang pertama ya Iya, tepat sekali Ya, jadi kita bilang apa tadi? Avoid Langsung saja harus diikuti dengan kata kerja Ing Mana dia? Iya, yang B Gitu deh, abang Kok beda sama soal yang pertama? Ya, bedalah Karena soal yang pertama tadi kan ada tiga makna Pertama ada jirannya langsung Ini, promoting Ya kan? Yang kedua, having Itu bentuk perfectnya Baru yang ketiga, B Being Bentuk apa? Pasif Ingat, kalau sudah ada makna lebih dari satu Ya, maaf Apabila ada bentuk jiran lebih dari satu Berarti harus dimaknai Oke, berikutnya Ya In the film world The professional are accustomed to Nah, ini kata kunci ada ya Ada to be Ada accustomed Diikuti dengan kata to Nah, ini namanya frase Iya Jadi, frase itu bukan yang kayak Apa ya Seperti pembahasan kita sebelumnya Yaitu noun phrase Salah Jadi, frase itu disini adalah Yang harus diikuti dengan J Jiran Betul Salah satunya ada ini ya B A custom to Berarti jawabannya Iya Tepat sekali Yang B Langsung aja Scanning Gitu dia Nah, berikutnya Di tahun yang sama ya 2014 Kita sudah dihadapkan langsung kepada jirannya Nah, ini sudah ada Jirannya Berarti apa dong disini Gitu ya Nah, kemungkinannya ada dua deh Pertama Dalam keadaan possessive adjective Apa itu? Seperti my, his, her, dan lain-lain Yang kedua Bisa juga Sebelumnya harus dalam keadaan preposisi Nah, kita lihat opsi jawaban Iya, ternyata tentang pronan Berarti pronan bagaimana? Pronan yang harus berbentuk possessive adjective Iya Jadi, kalau dia orang ketiga tenggol Harus menggunakan kata her Tepat sekali Gitu dia Nah, berikutnya Nah, lihat nih Ada kata after kan? Di soal berikutnya Iya After adalah bagian dari preposisi Preposisi Jelas Setelah preposisi Harus diikuti dengan jiran Iya Kalau gitu mana dia? Iya Jawabannya bola Tepat sekali Finishing Ini, benar? Iya, iya, iya Jadi, gampang bukan? Gampang sekali Oleh karena itu Jangan dulu Kita putus asa ya Kalau ketemu soal jiran Ternyata jiran itu gampang dijawab Yang penting Analisis soal dengan baik Kalau sudah dianalisis dengan baik Mudah-mudahan Jawaban yang didapat juga Gampang didapat Oke Iya, baik Kita akan ketemu pada sesi selanjutnya Terima kasih Dan sampai jumpa Ternyata jiran itu Terima kasih Terima kasih.